Energi Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi juga merupakan penyebab dari setiap perubahan. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas. Hukum kekekalan energi Energi tidak dapat tercipta, energi tidak dapat musnah, energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi dibagi menjadi dua, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh posisi. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak. Ketika kita melempar bola pada bidang datar, bola memiliki sejumlah energi potensial. Ketika dilepaskan, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Persamaan energi potensial dirumuskan energi potensial sama dengan masa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Contohnya, pada puncak pohon merupakan energi potensial dikali ketinggian. Diketahui, masa sama dengan 45 kg, percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter persekon, ketinggian sama dengan 21 meter. Jadi, 45 dikali 9,8 dikali 21 sama dengan 9261 Joule. Pada puncak pohon, energi kinetik sama dengan 0. Ketika jatuh, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Untuk menghitung energi kinetik adalah sebagai berikut. Rumus energi kinetik sama dengan setengah masa benda kali kecepatan benda kuadrat. Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi juga merupakan penyebab dari setiap perubahan. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktifitas. Pada materi ini, kita mempelajari dua energi. Yang pertama, energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh posisi. Rumusnya, energi potensial sama dengan masa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Yang kedua, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak. Rumus energi kinetik sama dengan setengah masa benda kali kecepatan benda kuadrat.